Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 9 November 2020 Senin Pekan Biasa K-32 Pesta Pemberkatan Basilika Lateran Disusun oleh Frater Kamilus Ikun SVD Dan dibawakan oleh Frater Stefan Loi SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 2 ayat 13 sampai 22 Ketika sudah dekat hari raya pasca orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing domba dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Maka Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari bait suci Dengan semua kambing domba dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-murid Yesus Bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombaklah bait Allah ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya Empat puluh enam tahun Orang mendirikan bait Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah Ialah tubuhnya sendiri Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Maka percayalah mereka akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi bait Allah yang hidup di tengah umat Saudara saudara saudari sahabat sang sabda Hari ini gereja katolik merayakan pesta pemberkatan basilika latiran Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyucikan baik Allah Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja basilika latiran Basilika agung ini didirikan oleh kaisar konstantinus agung putra santa helena pada tahun 324 Pada awalnya Pesta ini hanya dirayakan di Roma Namun lama-kelamaan menjadi pesta bagi seluruh gereja Dalam pesta ini kita mengenang dan memperingati kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja Dan juga kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma Yang sekaligus menjadi paus pemersatu seluruh gereja dalam cinta kasih Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyucikan baik Allah Tindakan yang dibuat Yesus ini bertujuan agar baik Allah menjadi kudus dan tidak bercelah Sebab dalam baik Allah, Allah tinggal dan memperdengarkan sabdanya Karena Allah itu kudus dan sabda yang diperdengarkan adalah kudus Maka orang yang mengambil bagian dalam persekutuan di dalamnya dikuduskan pula Persekutuan orang beriman yang mendengarkan sabda Sesungguhnya menunjukkan baik Allah atau gereja yang satu dan kudus Dan persekutuan hidup beriman itu didasarkan dalam diri Yesus Kristus Maka setiap kita adalah baik Allah Karena roh Allah diam dalam diri kita Gereja secara fisik menjadi tempat perjumpaan Persaudaraan Komunitas cinta ilahi Oleh karena itu Setiap orang beriman dalam persekutuan ini Membawa dalam tubuhnya Warta kehidupan dan kebahagiaan bagi banyak orang Ia Allah tritunggal Semoga kehadiran gerejamu Dalam diri orang beriman Menjadi kesaksian hidup di tengah dunia ini Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.semenari Leda Lerok Buang baju Suba tumbuh bagus ini Mari batu silang dengan air kasih Supaya berbuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu